Kita mulai, kali ini kita akan bahas transplantasi organ, tapi bukan dari teknis medisnya gitu ya. Lagi-lagi kita bahasnya dari segi bioetika. Ini benar-benar nggak ada bioetika ya. Nanti akan ada, tentu dari segi mitiko-legal. Kalau secara profesionalisme, nanti kita belajar di blok masing-masing yang sesuai dengan organ yang ditransplantasikan tentunya ya. Pertama tentu, sekarang semester lima ya nggak masalah ya? Benar, dok. Mungkin kalau topik transplantasi secara khusus, nggak ada di ini ya. Kecuali kalau ada di bedah plastiknya. Ini saya ambil dari definisi di peraturan pemerintah tentang bedah naik klinis dan juga transplantasi organiknya. Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan organ dan atau jaringan tubuh yang masih mempunyai daya hidup dan sehat untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berpukti dengan baik. Itu bisa dari dan ke orang lain maupun dari dan ke tubuh sendiri. Jadi ada penerimanya donor. Ya ada penerimanya resipiennya, itu orang dari majaringan. Ada beberapa jenis ototransplantasi itu dari tubuh sendiri. Itu juga yang dipindahkan namanya otograf. Tandornya. Atau bisa dari spesies yang sama, homotransplantasi. Ini kepada manusia. Dari manusia ke manusia gitu ya. Baik itu yang kembar identik maupun yang nggak ada hubungan genetik. Di homotransplantasi itu graf yang dipindahkan bisa alograf atau alograf. Ini nggak juga akan dipuji ya pasti. Cuman ya kita tahu dulu ya. Bisa juga heterotransplantasi. Kalau ini spesiesnya berbeda ya. Misalnya ada mungkin dengar atau nonton di TV ya. Ada penusaha di Indonesia yang dapat transplantasi hepar dari ini, hewan yang haram untuk dimakan oleh umat Islam ya. Dan itu berhasil. Heterotransplantasi yang ditanamkan itu tenograf. Atau jenis lain itu transplantasi split. Jadi dari satu donor, diberikan pada lebih dari satu resipien. Transplantasi domino. Kemudian ada beberapa organ maupun jaringan yang saat ini sudah dapat diterpatasi ya. Kalau itu organ, yang pertama itu ginjal. Ini pakaian, itu salus. Dan ini terakhir laring. Tadi di literatur laring belum termasuk. Laring ini voice box. Bikulan bidang kerjaan saya sehari-hari. Dan kalau untuk laring ini baru satu atau dua kasus yang berhasil di dunia. Kenapa? Dibantasikan. Karena laringnya rusak. Kenapa rusak? Paling banyak karena yang ada seperti di dalam bukus rokok. Di bukus rokok itu kalau ada merokok atau ada keluarga yang merokok, di bukus rokok ada peringatan. Yang akhirnya dibolongin itu ya karena laringnya diangkat. Jadi dia harus itu tentunya nggak bisa bersuara. Jadi supaya bisa bersuara kembali, kita ditransplantasi kan laring. Bersatu atau dua kasus yang berhasil di dunia. Kompleks, sangat kompleks. Laring itu nggak cuma untuk menghasilkan suara ya. Kemudian kalau jaringan itu ada jaringan kornea mata, kulit, tulang, tendon, ketub jantung, dan juga ketium bulu darah ya. Nah ini ilustrasi dari New York. Dan Donor Network. Hari ini belum ada. Nah ini apa ya? Maestro, capaian-capaian ya. Penanda lah ya. Maestro ini kayak kalau kita jalan tuh ada tonggak-tonggak kilometer. Seperti itu lah ya. Ini untuk kasus transplantasi. Udah mulai tahun abad-dua abad yang lalu ini ya. Abad-dua satu. Udah dua abad yang lalu dimulai dengan lakukan yang transplantasi kulit. Kemudian itu maestro berikutnya adalah keberhasilan penyambungan bulu darah. Kornia, ginjal, hepar, pankreas, jantung, sum-sum tulang. Sum-sum tulang itu juga bukan organ sebenarnya. Tapi yang ditrapasasikan itu adalah sum-sum tulang itu untuk pendentukan darah. Jantung dan paru. Tangan, laring ya. Karena tahun 1998. Jadi itu pertama di Amerika. Yang kedua itu di UK ini kemarin. Sebelum pandemi. Kemudian transplantasi linnya. Lengkap wajah. Parsial. Kemudian stem cell seluruh nafas ini ya. Seluruh nafas atas yang rusak. Kemudian dibuat tandurnya dulu. Ada organik stem cell. Baru di transplantasikan. Dan akhir tahun 2010 itu ada transplantasi wajah. Full face-nya itu di Panyol. Cuman ada juga nanti di Amerika. Setelah itu nih belum ada milestone yang lain ya. Tapi mudah-mudahan nanti suatu saat ada nama-nama angkatan kamu yang di milestone ini ya. Beribu berapa nanti ya. Nah masalahnya apa itu transplantasi organ ya. Tujuannya kan memang untuk membantu orang yang mengalami kegagalan fungsi organ gitu. Tapi sebaliknya. Itu juga menimbulkan permasalahan ya. Karena organ itu bisa dihargai sangat mahal. Sangat mahal. Dan bahkan menjadi industri tanda peti ya. Kenapa industri tanda peti ya. Seperti halnya narkoba juga ya. Industri itu nggak ada industri ya sebenarnya. Cuman itu jadi kesempatan untuk satu perdagangan yang sangat menguntungkan secara materi. Itu sebagiannya tidak ada dokter yang yang melakukannya ya. Nah dalam hal transplantasi tentu itu melibatkan dokter, donor, dan resepien. Dan tentu juga keluarga dari donor dan resepien. Dokter ini juga ada rambu-rambunya. Kalau secara etika itu tentu dalam Indonesia itu pada etik kedokterannya. Kita melihat di pasal 2, pasal 10, dan pasal 11. Dibaca, apa itu pasal 2, pasal 10, dan pasal 11. Yang kaitannya dengan transplantasi organ. Kemudian prosedurnya sendiri. Prosedurnya itu tentu dimulai dengan diagnosis kegagalan organ. Jadi pasien yang mengalami kegagalan organ itu akan datang ke dokter. Dan dilakukanlah prosedur diagnosisnya. Bagaimana diagnosisnya? Ya tentu itu kayak saya bilang tadi ya. Kembali ke organ masing-masing ya. Kalau untuk laring ketihati. Kalau untuk hepar ke dalam. Untuk anak ya. Pinjal juga begitu. Dan sebagainya. Nah setelah dilakukan diagnosis ke organ organ. Tentu dokter akan merekomendasikan atau merujuk ke pusat transplantasi. Jadi transplantasi ini nggak boleh dilakukan di sembarang tempat gitu ya. Itu ada aturan yang mengatur supaya transplantasi itu dilakukan dengan aman ya. dan juga dokter yang kompeten. Fasilitas yang memadai cepatnya. Nah di lantas kemudian di transplant center itu dilakukan evaluasi kembali ya. Dilihat kembali kecocok. Dan usaha untuk menemukan donor yang sesuai tentunya ya. Dan juga si resipien ini fit nggak untuk transplantasi itu. Itu yang dimaksud dengan evaluasi ya. Kemudian dilakukan lah. Prosedur transplantasinya. Yaitu eksplantasi dan implantasi. Eksplantasi itu pengambilan organ dari donor. Dan yang implantasi ini penanaman organ ke resipien. Dan tentunya setelah tindakan transplantasi akan ada juga tata laksana pasca transplantasi ya. Karena memang kita tahu akan sangat mungkin terjadi reaksi alergi atau bahkan penolakan ya. Jadi ada tata laksana medis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah kalau kita lihat dari donornya sendiri itu ada dua ya. Ada donor hidup ya. Itu baik bisa keluarga ya. Keluarga sendiri ya. Kembar identik atau sibling ya. Saudara atau orang tua. Atau bisa juga teman ya. Itu bahkan yang nggak dikenal sama sekali ya. Selain donor hidup tentu jenazah ya. Atau kadhaver donor gitu ya. Ini nanti ada masalah kriteria kematian juga ya. Itu juga nggak bisa yang waktunya sangat singkat sebenarnya itu pengambilan organ atau jaringan dari yang dinyatakan mati ya. Itu hitungan menit gitu ya. Kalau sekarang yang dipakai adalah definisi mati batang otak. Tapi itu juga membutuhkan adanya persetujuan baik itu dari si yang mati sendiri atau persetujuan keluarga. Nanti kita lihat lagi ya. Yang tadi ada ilustrasi seperti ungkat-ungkit gitu ya. Itu karena munculnya dari kebutuhan transplantasi yang jauh melebih ketersediaan donor. Sehingga ya hukum pasar lah berlaku ya. Semakin banyak kebutuhan semakin sedikit supply semakin mahal harganya gitu kan. Semakin sulit untuk didapat semakin mahal harganya. Nah karena organ yang dibutuhkan itu jauh lebih sedikit ya daripada pasien yang butuhkan transplantasi. sehingga tentu kalau kita sekarang ya rebutan lah gitu ya ceritanya kembangnya. Tapi ya kan nggak rebutkan seperti itu ya. Jadi ada ada pengaturan ya. Pertimbangan itu adalah yang pertama tentu waktu tunggu ya. Waktu tunggu ya first come first serve. Gitu lah. Kurang lebih ya. tapi juga nggak bisa hanya siapa yang muda dulu nunggu. Kita harus pertimbangan juga usia gitu ya. Usia apakah yang tua dulu atau yang muda dulu. Nah itu juga tidak sekaku itu ya. Dan juga ada kriteria pemberian organ ya. Kalau usia tadi juga kemungkinan untuk berhasil itu juga harus dipertimbangkan. Nah kriterianya apa gitu ya. Jadi pada prinsipnya nih. Prinsipnya semua yang membutuhkan terantastasi itu punya hak yang sama. Kriteria lainnya adalah mana yang lebih membutuhkan. Tadi ada usia dan ada waktu tunggu ya juga di nilai. Mana yang lebih membutuhkan. Kemudian mana yang lebih ada effortnya gitu ya. Usaha. Kemudian mana yang lebih banyak memberikan kontribusi. Nah ini sih kontribusi bukan berarti yang mana lebih punya banyak duit bayar itu yang diberi enggak juga ya. Kontribusi untuk untuk transportasi itu sendiri baik itu untuk kontribusi untuk ilmuwan maupun keberlangsungan transportasi juga ya. Cuman dasarnya itu adalah pertukaran yang tanpa biaya free market exchanges. pasar bebas bukan pasar bebas tapi ini pertukaran itu adalah bukan didasarkan atas jumlah materi yang diberikan di luar. Kemudian tentu kita juga pusat-pusat transplant itu melakukan upaya untuk meningkatkan donor yang lebih disukai yang kadhaferik. Kenapa yang kadhaferik? Karena kalau donor hidup dan juga terbatas mungkin ya ada donor hidup yang mendonorkan jantungnya misalnya otomatis jadi kenapa dia kalau dia donorkan jantungnya seperti itulah cuman enggak itu enggak demikinkannya. Terus apa upaya untuk meningkatkan donor tentu yang dimulai dengan edukasi kemudian ada himbawan ini di negara maju kita belum himbawan itu di himbawan supaya orang mendonorkan organ tubuhnya gitu ya atau jaringan tubuhnya pada saat mati gitu ya saat meninggal dunia menarik kalau untuk mahasiswa ini yang saya tahu yang paling paling bagus mungkin jaringannya yang paling juga cukup jumlah itu di Taiwan dan mereka yang orang yang mendonorkan tubuhnya baik itu untuk transplantasi maupun untuk ilmu pengetahuan itu jenazah itu akan diselenggarakan oleh yang menerima oleh penerima yang resipien maupun oleh mahasiswa oleh dokter yang belajar itu selayanya keluarga sendiri nah itu memang luar biasa lah yang pernah saya lihat seperti itu himbawan yang ketiga itu presume consent ini adalah persetujuan yang yang boleh dibilang diasumsikan disetujui jadi ada negara tertentu yang membuat peraturan bahwa orang yang meninggal itu organnya bisa diambil jaringan bisa diambil untuk donor ini salah satunya yang banyak itu di Sri Lanka untuk Cornea nah yang keempat tentunya ini iming-iming insentif donor berikan insentif dan yang terakhir ini juga di negara-negara tertentu di negara komunis ini saya tahu dan beberapa negara liberal itu yang difonis mati itu organnya diambil untuk donor nah itu lagi-lagi aturan disana kalau di Indonesia ini apakah itu berupa himbawan resum konsen insentif konsen itu tidak belum ya belum ada aturan yang ada gelap ini gelap jadi kalau belum ini ada ya boleh dibilang isu ya baik itu orang dewasa maupun anak-anak yang diculik diambil organnya tapi secara pembuktian belum pernah dibuktikan memang benar jadi nah aspek hukum dari telah plantasi itu ada diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 itu undang-undang tentang kesehatan yang baru sebelumnya ada di pasal khusus yang mengatur tentang plantasi yaitu mulai dari pasal 64 65 66 dan juga 67 silahkan nanti dilihat dibaca lagi udah pasti sih enggak akan ditanya pasal mana pasal berapa yang mengatur enggak kita akan lebih ke arah pengertian nanti ya kalau ada soal tentang ini ya itu pasal 64 itu tentang definisi-definisi ya 65 66 67 berikutnya itu dimana itu boleh dikerjakan segala macam ya juga dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1981 ini sebenarnya lebih ke harusnya berupa penjabaran dari undang-undang cuman ini sebenarnya PP nomor 18 tahun 1981 ini penjabaran dari undang-undang sebelumnya kesehatan sebelumnya cuman sayangnya undang-undang kesehatan berikutnya tahun 2009 ini belum ada PP yang mengaturan tentang peraturan lagi pengaturan terhadap turunan dari undang-undang kesehatan ini jadi masih pakai PP nomor 18 tahun 1981 udah lama sekali ya udah 40 tahun ya itu pengertian di pasal 1 pengaturannya itu ada di pasal 10 11 12 sampai 19 16 silahkan nanti dilihat dicari aja di ini ada di google bisa download baca dan tentunya juga penentuan saat meninggal dunia karena tadi lebih dianjurkan untuk kadhaverik donor itu diatur lagi-lagi di PP nomor 18 tahun 1981 di pasal 1 dan pasal 12 itu pasal 1 tentang definisi meninggal dan pasal 12 tentang saat meninggal kalau disitu masih menggunakan sudah menggunakan esokolografi kalau nggak salah jadi udah mengebut motor juga dan itu juga ada dalam SKID dalam PPID itu ya dari tahun 88 maupun tahun 90 silahkan dilihat dibaca nah ini masih berkaitan dengan transplantasi tapi bukan transplantasi kelamin ini kasus-kasus ini juga sudah ada beberapa kasus yang menjadi mungkin trending topic lah kita bilangnya di Indonesia dan ini juga kita perlu tahu bukan cara penggantian kelamin cuman aturan-aturan yang berkaitan dengan ganti kelamin ini sebenarnya ganti kelamin juga tidak begitu tepat karena kelamin ini nggak berubah sejak lahir nggak ada orang yang dilahirkan sebagai laki-laki kemudian berubah jadi perempuan dengan sendirinya atau sebaliknya dan itu adalah identitas setiap manusia secara personal sejak lahir sejak lahir laki-laki karena tidak berubah sampai saat ini mungkin dari manusia pertama sampai manusia yang ada saat ini belum ada yang begitu saja berubah jenis kelaminnya dan umumnya dapat diketahui dengan pasti tanpa kesulitan saat setelah lahir bahkan dalam kandungan kandungan di USG anaknya laki-laki atau lahir perempuan bisa itu karena kesalahan pemeriksaan bukan karena berubah kelaminnya cuman ada juga yang yang sulit jadi pada saat lahir sulit ditentukan ini laki atau perempuan misalnya mohon maaf yang ada kulit perusnya besar disangka laki-laki rupanya perempuan atau sebaliknya oh ini perempuan misalnya itu kasusnya ada berbaru ini jadi tentara sementara sebagai wanita jadi atlet bahkan atlet nasional bertanding ke tingkat internasional sampai ke tingkat ASEAN sea games sebagai atlet wanita izin izin ke kamar mandia oh silahkan silahkan oke wanita ternyata laki-laki karena hipostadia itu yang disebut ambigus genitalia jadi genitalianya kulit dipastikan saat lahir itu ada kejadiannya sekitar 1 dari 4500 lahiran sebenarnya banyak ini kasusnya kenapa terjadi itu karena mungkin penolong persalinan maupun orang tua terlanjur menetapkan jenis kelamin bayinya jadi menjadi identitas yang salah oh laki-laki dibesarkan sebagai laki-laki ada penotipnya perempuan genetiknya perempuan atau sebaliknya kesalahan ini mungkin bisa diketahui sejak masih kecil atau bisa bahkan pada saat pubertas atau bahkan dewasa sudah dewasa baru tahu contohnya ini udah jadi jadi tentara jadi atlet nasional nasional bertanding ke tingkat sampai ke luar negeri tingkat asian sea game ini foto yang di sebelah kiri ini sebelumnya dan setelah dikoreksi ini sebelahnya laki-laki tulen karena kita tahu dulu untuk masuk tentara TNI ada pemeriksaan pemeriksaan kelamin dan juga kalau mohon maaf tentu yang menikah pemeriksaan keperawanan yang sekarang sudah dihapus salah siapa ini salah yang meriksa atau gimana nah ada upaya medis tentunya yang bertujuan untuk menyesuaikan dan memperbaiki bentuk alat kelamin dan juga ini melibat sangat berhubungan dengan masalah hukum yaitu masalah perubahan data pendudukan kasus yang jadi banyak apa namanya ya rujukan rujukan untuk kasus-kasus hukum ganti kelamin di Indonesia itu adalah ini kasus yang ini kasus SMA SMA dia masih remaja 14 tahun di Kendal Jawa Tengah yang mengajukan perubahan jenis kelaminnya dari wanita menjadi pria di pengadilan negeri Semarang dan disahkan pada tanggal 27 Desember 2011 ini ini memang bukan di PT UN jadi di pengadilan negeri pengadilan negeri diputuskan oleh hakim di pengadilan negeri pengadilan umum katakan bukan di pengadilan agama maupun di pengadilan atau seanggara walaupun itu ada nanti kaitannya dengan perubahan data pendudukan balik lagi tadi kan ada namanya yang disebutkan ambigus genitalia jadi alat kelaminnya ambigus gak jelas beragu itu jadi kelamin yang meragukan atau malah membingungkan atau disebut juga dengan ada menyebut kelamin ganda walaupun gak sebut jadi dikenal dengan interseksual bukan transseksual jadi mohon maaf transseksual atau transgender yaitu masalah psikologis sementara ciri seksualnya jelas atau kita kenal mohon maaf sekali lagi nanti lebangi beda dengan interseksual ini ekspresi kelaminnya alat kelaminnya gak jelas mengalami disorders kelainan dari perkembangan organ seksual gangguan perkembangan genitalia itu ada beberapa jenis pertama ini pseudohermaproditisme laki-laki itu kebangan drogen insensitivity sindrom baik yang komplit maupun parsial kemudian juga ada yang tentu female pseudohermaproditisme karena ada hiperplasia adrenal yang kongenital dan tentu gak hermaprodit yang sebenarnya true hermaprodit ada dua gonad dua alat kelamin disebut dengan opotestis opotestis ini bukan luar saja ada ini ada testis dan ada varium cuman dua-duanya gak berfungsi dengan sempurna opotestis dan memang selain itu juga ada yang disgenesis gonad ini memang gonadnya tidak terbentuk dengan dengan sempurna baik itu opotestis ini fenotipnya umumnya fenotipnya perempuan dengan kromosom bisa 45X jadi kalau laki-laki itu kan XY kalau perempuan XX kalau yang ini yang disgenesis gonad ini kromosomnya 45X saja atau juga bisa 46 XY jadi lengkap tidak sempurna kemudian bagaimana dengan terapinya tentu bisa dengan hormonal muskulisasi dan bedah konstruksi dan dampak dari gangguan perkembangan genetik ini tentu saja secara medis psikologis sosial dan hukum ada peraturan yang mengatur tentang operasi ganti kelamin dan itu sudah ada sejak tahun 1989 32 tahun yang lalu yang diatur adalah dimana rumah sakit yang bisa melaksanakan operasi pengganti kelamin yang pertama itu rumah sakit sudah perlu setomok di Surabaya dan juga di Karya di Semarang Medan setahu saya belum yang disebut dengan penggantian sebenarnya bukan penggantian tapi koreksi lebih tepatnya koreksi dan juga tentu yang diatur adalah tim yang melaksanakan operasi penggantian kelamin itu ini silah yang tidak sepenuhnya betul itu urologi tentunya karena alat kelamin itu tidak cuma untuk urusan keturunan juga untuk sekresi urologi berah plastik tentunya kebidanan anestesi endokrin genetika andrologi biologi psikiater psikolog alipatologi hukum hukum keagama dan petugas sosial medik juga ada masalah sosial dan ini hanya untuk interseksual tidak untuk transseksual jadi hanya yang dengan kelainan dengan perkembangan alat kelamin bukan yang transseksual bukan yang jelas-jelas dia laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya ini menurut aturan pada kenyataannya ya itu beda lagi gitu ya beda lagi karena emang kita tahu ya jangan usah kita bicarakan nah bagaimana dengan tadi kalau sudah dilakukan tanda peti penggantian kelamin tentu akan ada perubahan identitas perubahan identitas ini tentang identitas itu diatur di undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana anak itu punya hak jelas identitasnya kesehatan identitas di pasal 5 dan di pasal 27 dan juga tentunya ada di undang-undang tentang administrasi pendudukan nomor 23 juga ya sama nomornya tapi tahun berbeda tahun 2006 dimana di pasal 27 dan 77 di pasal 27 itu ini bonus saja lah ya dikambil setiap kelahiran wajib dilaporkan ayat 1 dan di ayat 2 juga wajib dicatat pada registrar kelahiran dan disebutkan juga ketipan akal lahir itu yang kita kenal sebagai kelahiran dan di pasal 27 ini tentang larangan untuk mengubah menambah dan mengurangi data pada dokumen pendudukan bagaimana silahkan dibaca nanti ada aturannya itu dengan penetapan pengadilan nah permasalahannya kalau tentang penggantian kelamin ini belum ada undang-undang tentang penggantian kelamin boleh atau tidak boleh larangan itu atau persuduhan itu itu di Indonesia belum ada kalau pun tadi ada ada capman case tidak mengatur tentang itu dan juga penggantian identitas tidak mengatur tentang tentunya ada banyak ketidaksetujuan dari berbagai kalangan di masyarakat atas tindakan pembedahan penggantian kelamin koreksi kelamin lebih tepatnya dan menyalih kodrat baik itu secara dari budaya maupun dari agama hampir semua agama tapi ini ada keputusan hakim ini keputusan hakim penggantian negeri Cibinong ini kasus yang lain yang bukan yang dikendal secara hukum dokter dapat mungkin tidak penyempurnaan kelamin jadi penyempurnaan kelamin terhadap penderitaan because genitalia jadi yang yang apa tadi interseksual bukan yang transseksual bukan yang transgender bukan yang mau ganti kelamin tapi ya koreksi penyempurnaannya tapi istilah ini masih dipakai sampai sekarang bahkan oleh KIK karena berkaitan juga dengan kelahiran umum diperkenalkan jika akibatnya baik bagi yang bersangkutan kalau ini kan prinsip etik untuk itu ya beneficent untuk kebaikan ini topik yang terakhir saya yakin mungkin ada yang pernah nonton ini ada film judulnya Face Off filmnya Jodh Rapota sama Nicolas Cage cuman yang dimaksud dengan Face Off bukan di topik ini bukan itu ya penggantian wajah itu karena kerusakan wajah jadi wajah sendiri adalah juga selain kini suamin tadi juga faktor penting untuk identitas seorang jadi bentuk dan perkuat identitas dan bila terjadi kerusakan wajah karena sebab tertentu kecelakaan atau penganiayaan penderitanya tentu juga menginginkan wajahnya normal normal sebenarnya dinyebut juga wajah yang baru tapi baru itu bukan ingin ganti wajah seperti halnya film Face Off itu ya tapi dia lebih menginginkan wajah yang normal tapi kalau mau seperti wajah sebelumnya memang itu sulit sekali karena wajah itu sangat kompleks bentuk ekspresi yang dibentuk oleh otot dan kulit juga yang sangat kompleks belum bisa kita menirunya nah ini tadi kan ada yang pertama di Mystone itu di di Planyol sementara ini di kasus di Amerika tahun 2008 Maria Simeono ini keturunan Polandia ini dia memimpin tim teratasi wajah yang total pertama di dunia tahun 2008 di krivelan Amerika ini menimbulkan permasalahan tentunya menimbulkan permasalahan medis dan non-medis baik itu secara medis untuk teknik pengerjaannya dan penata laksanannya setelah secara medis untuk menyebabkan masalah emosional etis dan juga philosophis ini saya kutip dari kata-kata dokter Maria sendiri jadi Duto Maria ini menulis buku buku kalau nggak salah saya face to face ini saya kutip dari ucapannya yang menyebabkan adalah menganjurkan pasien untuk menjalani tindakan yang bersifat eksperimental seperti halnya telah datasi wajah ini karena hasilnya tidak bisa kita perkirakan sepenuhnya sebelumnya jadi menganjurkan pasien untuk menjalani tindakan yang bersifat eksperimental ini adalah tidak etis jadi kata-kata menganjurkan kalau memang kebutuhan pasien itu nanti kita lihat lagi dan tentunya seleksi pasien untuk tindakan face-off ini merupakan klinis medis dan psikologis yang ketat sangat ketat bahkan seleksi pasien prinsipnya adalah ini lagi-lagi prinsip bioetika juga prinsip etika kedokteran ini saya kutip begitu saja karena mengartikannya bahasa Indonesia juga bisa sangat panjang primum non-noser itu adalah prinsip pertamanya adalah non-noser itu non-maleficence atau do no harm jadi primum non-noser itu artikan at least to do no harm jadi paling tidak jangan bikin keadaannya jadi terlebih buruk niatnya adalah untuk menolong tapi jangan sampai membuat kondisi pasien bertambah buruk kemudian prinsip berikutnya adalah kita harus mendapatkan declare the past jadi yang kalau kita pemeriksaan pasien itu kita mulai dengan anamnesis itu dalam rangka declare the past untuk mengetahui yang sebelumnya kenapa jadi kayak gini kemudian tentu diagnose the present kita mendianosa keadaannya saat ini kemudian foretell the future kalau kata-kata diartikan dengan meramalkan masa depan tapi tidak sepenuhnya bisa kita ramalkan karena hasil dari tindakan ini apalagi face off sangat besar ketidakpastian dan juga semua keputusan medis lagi-lagi harus menggunakan prinsip-prinsip autonomi menghargai hak individual beneficens dan non-maleficens yang paling penting yang sangat ditekankan oleh dokter Maria disini adalah inform consent jadi inform consent ini tidak hanya untuk face off karena memang ditekankan untuk kasus face off tapi sebenarnya semua tindakan kedokteran inform consent ini sangat penting ada dua kata yang mungkin kamu juga sudah dapat harusnya sudah atau mungkin nanti akan dapat inform artinya diberikan informasi dan consent persetujuan jadi setuju setelah diberikan informasi salah memahami informasi jadi supaya bisa memahami informasi itu kondisi pasien ini harus baik baik secara intelektual maupun psikologis pasiennya harus bisa intelektualnya memadai dan juga secara psikologis stabil untuk menerima informasi karena kalau intelektualnya tidak sampai diterangkan bagaimana juga percuma makanya persetujuan ini juga bisa diberikan oleh keluarganya dalam kondisi tertentu misalnya anak-anak atau yang ada gangguan kejiwaan dan pasien ini harus mampu menyerap dan memahami informasi tentang tindakan yang akan dilakukan baik itu sebelum operasi preparatif selama operasi dan sekitarnya peri dan juga setelahnya peri operatif dan pas operatif dan kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul possible operasi dan terakhir dia juga harus mampu memutuskan untuk menjalani operasi atau tidak dia harus memberikan persetujuan secara mandiri tidak boleh diperkenalkan jadi selain bertanggung jawab atas diri sendiri tentu si resipien juga bertanggung jawab kepada donor bukan bayarin donornya tapi dia harus menghargai pengorbanan donor karena donor itu sudah mengorbankan diri atau jaringan tubuhnya untuk si resipien dan dia harus bisa menghargai itu dan juga tentu keluarga bayangkan kalau ada keluarga yang meninggal tentu keluarga yang ditinggal akan sangat ingin misalnya untuk menyelenggarakan keluarga yang meninggal ini secara layak gitu kan untuk kasus rasanya akan sangat sulit kita menerima bahwa wajahnya diambil untuk diberikan kepada orang lain misalkan seperti itulah jadi sehingga pada waktu pemakaman wajah keluarga kita yang meninggal ini gak ada ambil itu wajahnya belum ada di Indonesia belum ada kebayang itu kalau ada seperti itu sanggup mendonorkan wajah wajahnya atau wajah keluarganya seperti apalah si keluarga donor akan menerimanya memang butuh kesabaran mungkin kerelaan yang sangat luar biasa dan ini tadi ya tim medis ini semua dari kata-kata Dr. Maria dari buku Dr. Maria tim medis tidak boleh mempengaruhi pasien dalam buat keputusan pasien kejalanan operasi atau tidak itu harus penuhnya dibuat oleh pasien jangan pengaruhi karena ini pelanggaran etik dan untuk face-off itu membutuhkan persetujuan disana disebut dengan Institutional Review Board itu banyak anggotanya kalau di Indonesia yang kurang lebih sama itu di rumah sakit adalah komitetik dan komitomedik dasar pemberian persetujuan itu approval itu ada tiga terutama itu respect ini dari siapa dari tim yang akan melakukan kesetujuan respect penghormatan baik itu terhadap pasien terhadap kemanusiaan secara umum kemudian juga kesabaran karena memang sulit ini hasilnya juga tidak bisa di perhitungkan selayanya operasi yang lain dan juga ini butuh ketekunan yang luar biasa perseverance dan selain hal-hal ini juga ada masalah penyampaian informasi karena kasus ini juga kasus yang tentunya akan jadi pembicaraan pembahasan bahkan di media masa seperti halnya nanti kita lihat ada dalam hal penyampaian informasi dokter bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi ide-ide yang baru dan kemajuan jadi bukan untuk mengiklankan diri mengiklankan diri pelancaran etik ini untuk menyampaikan informasi dan juga kemajuan teknologi kedokteran katakan seperti itu jadi lebih banyak yang bisa ditolong kalau tadinya seperti halnya ini ini kasus di Surabaya ini operasi tahun 2006 ini face off tapi bukan dari pasien lain ini diambil dari kulit punggung pasien sendiri ini luar biasa yang gambar paling kiri itu sebelum jadi trauma masalah ini di siram air kelas yang di tengah itu gambar setelah sembuh dari luka bakar akibat siram air kelas dan gambar yang kanan itu setelah dilakukan operasi bedah plastik yaitu face off ini kulitnya kulit punggung bukan wajah pasien lain ini yang pernah dilakukan Indonesia dan ini mendapat liputan yang luar biasa sangat besar itu kenapa ada poin penyampaian informasi tadi ya yang disampaikan oleh Dr. Maria di Amerika terima kasih sekali lagi mohon maaf paksa harus ada kelas mengganti jadinya enggak setengah kelas 54 orang kalau ada yang pertanyaan boleh kita diskusikan cuman ini sekali lagi saya ingatin ya kalau kita belajar tentang bioetik BAMP seolah-olah kita enggak berada di kedokteran karena memang bukan membahas tentang teknis-teknis bagaimana melakukan transplantasi misalnya tapi kita memang ke depan kita harus lebih lebih aware dengan dengan apa yang kita pelajari di sini yang serba aneh ini kenapa saya bilang aneh buat saya juga dulu aneh ini tapi semakin maju masyarakat dia semakin sedarakan haknya terutama dari segi hukum kita akan semakin harus punya ini juga punya punya modal katakan punya modal kita harus ngerti aturan-aturan itu jadi enggak kebayangan kayak kemarin saya bilang masuk ke dokter kalau jadi belajar ilmu hukum tapi itu memang harus harus ya enggak usah semua sih itu yang yang berkaitan dengan apa yang kita biarkan dengan profesi kita ini ini waktu masih banyak tapi saya rasa kita enggak keberatan juga ya saya akhiri sekarang silahkan kalau masih ada yang mau menyampaikan sesuatu kalau untuk operasi untuk kukulan estetik apakah itu diperbolehkan apakah ada pelanggaran di buktinya enggak ya kalau estetik juga ada masih ada tempat masih ada tempat secara medis secara medis secara moral agama ada yang tidak membolehkan memangnya tapi kalau secara medis kenalasan medis masih bisa tapi kalau BPJS enggak nanggung memang enggak ditanggung BPJS sama sekali kalau estetik yang ada itu rekonstruksi jadi benarnya operasi plastik itu sendiri sih tujuan awalnya memang itu rekonstruksi jaman ternyata bisa macam-macam tapi halnya yang digandrungi anak-anak muda sekarang itu K-pop itu umumnya produk ini produk apa namanya estetik walaupun mungkin sebagian dianggap aneh tapi ada yang menyukai banyak juga ada banyak yang suka ya gimana bisa dipahami bisa terima kasih cerita tentang plastik surgery itu untuk tegian estetik kalau di Asia memang nomor 1 di Korea nomor 2 Thailand kalau K-pop itu produk operasi plastiknya Korea kalau sekarang kan kita gak bisa jalan-jalan kalau jalan-jalan ke Thailand ketemu cewek cantik jangan senang jangan senang dulu jangan-jangan bukan cewek itu ya benar kelihatannya itu transgender beda dengan interseksual tadi sudah cukup gimana Asien kita sudahi sampai di sini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat pagi